Jadi berharap semua pegawai yang saat ini ada di pengungsian, ada juga yang ke rumah keluarga, bahkan ada juga yang kembali ke Jawa dan daerah-daerah lain, kami berharap kembali membangun, sama-sama membangun kantor kita di Sulawesi Tengah untuk bisa bekerja seperti biasa. Karena kami dari pimpinan juga akan membackup, mendukung seluruh kegiatan operasional di Sulawesi Tengah ini. Jadi selain untuk himbawan saya kepada seluruh pegawai, juga kita akan segera mempersiapkan sarana-prasarana untuk bisa beroperasi normal stasiun TVRI Sulawesi Tengah. Di bawah kepemimpinan Kepala LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tengah yang baru, Insinyur Agus Kismadi, meskipun dalam kondisi darurat bencana, terus berupaya memberikan pelayanan informasi yang cepat dan akurat seputar bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah. Dengan dukungan dari TVRI Nasional, bekerjasama dengan TVRI Sulawesi Tengah dan TVRI Stasiun daerah lain yang berdekatan dengan Sulawesi Tengah. Pada saat gempa itu, tsunami, likuifaksi tanggal 28 September, semua peralatan TVRI Sulawesi Tengah habis dan rusak. Pada saat itu kita tidak bisa siaran sama sekali. Untungnya pada saat itu ada teman-teman dari pusat Jakarta, dari Makassar, dari sesulawesi, teman-teman sesulawesi itu juga pada saat itu datang H plus 1 di Palu. Nah, di situ kita mulai siarannya kita itu lokal, jadi hanya kalau istilahnya kita di TVRI itu seperti LC, jadi berita, satu berita kita kirim, terus langsung, nah itu berangsur dalam waktu 1 bulan kalau tidak salah. Hanya itu saja pada saat itu kita lakukan, pada saat itu. Nanti pada saat 1 bulan pasca 1 bulan gempa, Alhamdulillah TVRI Pusat bawa 1 set peralatan studio berupa mixer video, mixer audio, terus ada juga soliton, kamera, lighting, dan satu set. Itu. Itu salah satu dampak dari sosok Pak Agus, yang belionya itu orangnya ramah, baik, disiplin, jujur. Mungkin dari sifat itu, Pusat melihat bahwa kita harus cepat dibantu. Mungkin dari sosok kepimpinannya Bapak, beliau kita langsung diperhatikan oleh Pusat. Banyak hal yang baru yang Bapak bawa dari luar pada saat memimpin di Palu ini, banyak hal baru yang Bapak bawa. Tapi itu salah satu, supaya kita itu disiplin. Pasca bencana alam yang menghancurkan sebagian besar bangunan dan peralatan yang dimiliki LPP TVRI Sulawesi Tengah. Siaran lokal TVRI Sulawesi Tengah sempat terhenti beberapa lama, menunggu bantuan peralatan dari TVRI Pusat. Tidak butuh waktu terlalu lama. Pada tanggal 16 Oktober, LPP TVRI Sulawesi Tengah mengudara kembali dengan menggunakan peralatan serta gedung darurat di rumah dinas kepala stasiun yang selamat dari hantaman tsunami. Setelah kembali mengudara, meskipun dalam kondisi darurat, TVRI Sulawesi Tengah terus berusaha bangkit dari keterpurukan akibat bencana. Di bawah komando insinyur Agus Kismadi, perlahan namun pasti TVRI Sulawesi Tengah kembali bangkit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejumlah peralatan mulai diadakan kembali. Studio 1 yang hancur akibat tsunami kembali dibenahi. Dan puncaknya pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 24 Agustus 2019, bertempatan dengan hari ulang tahun TVRI Nasional, TVRI Sulawesi Tengah. Studio darurat di rumah dinas berhasil dipindahkan ke Studio 1. Bukan hanya peralatan studio, sejumlah peralatan produksi luar juga mulai dilengkapi. Hal ini dilakukan untuk menggairahkan kembali dalam memproduksi paket-paket acara, baik lokal maupun paket produksi acara terpadu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.